Halo, balik lagi bersama saya di seri FIFA 21 Manchester United Career Mode Oke sedikit ulasannya mengenai turnamen yang kemarin saya sempat ikuti itu di American Challenge Cup Hasilnya ya ini bisa lihat disini bisa dikatakan tidak terlalu sempurna untuk debut saya Laga pertama saya mengalami kekalahan lawan Barcelona Terus laga kedua lawan Atletico Madrid kita berhasil limbang Dan pertandingan ketiga itu lawan ini Buenos Aires itu kita berhasil menang dengan skor 4-1 ya Itu aja sih recap hanya sedikit mengenai American Challenge Cupnya Ada update lagi Sekarang kita mau melanjutkan lagi Sekarang ini kita persiapan ya masih training-training aja Nanti tiba saatnya sampai di Tengah berapa nih pembukaan liga nih ya Sebentar lagi udah mau pembukaan liga ini dia Kita sekarang berada di peringkat 13 ya Sesuai nama lah sesuai upchat Nomor 1 pastinya Arsenal Tapi ya biasa Arsenal di awal aja peringkat pertama Setelah itu ya begitu Ya you know lah Ini dia udah Ada play chat Oke Kita lanjut saja Akhirnya kita sudah masuk di bulan Agustus Detik-detik menjelang debutnya Saya sebagai karir Sebagai pelatih Tanggal 8 ini langsung berhadapan dengan Wolverhampton Yuk let's go biar gak lama Kita cuskan saja menuju ke match-nya Tapi sebelum itu kita ini Simulasi-simulasi Kita quick-quick aja Mas mungkin cepat itu menuju tanggal 8 Ini udah gak sabar Kita langsung mau Membuka Match perdana Lansi Yuk tinggal berapa hari lagi Nah ini dia media Scattering Akhirnya kita press conference Ini ya Lah lah kok menurun Saya salah jawab kayaknya Moral timnya menurun Kok langsungnya drop nih Is the team gue tuh Kok yang target kita adalah juara Saya lupa tadi baca gini ya Hampir saya buat moral timnya Bruno Fernandes langsung Very very happy Oke we are out of time unfortunately So we're gonna wrap up But thank you everyone for coming Thank you everyone for coming Nah Siapa nih Bruno Fernandes Minta ngortol dia apa nih Kata-katanya Bang Dodo belum ada Ngechat ceritanya More important games Nice Peri-peri happy dia Yuk bisa yuk Nah langsung Langsung nih kita Langsung nih Kita check squadnya Inilah turunkan ya Line up Line up Line up Mantap nih Oke kok Kita check dulu schedule Weekly schedule kita Sekarang di bulan Juli Masa tanggal 8 Kita away Wolverhampton Loh Jedanya masih cukup lama ya Ya udah lah Kita turunkan Line up Utama kita lah Pada match Let's go Semua sedang Semua lagi on fire nih Wow Check play to the match Langsung Biar gak lama Biar gak banyak Cincong Ini ceritanya Oh sabar-sabar sih Debut perdana Sebagai Coach Head Coach Sekaligus Manager Seng Tugadiga Memimpin Manchester United Di FIFA 21 Career Mode Pada kesempatan kali ini Langsung saja Debut perdana LTV Headline-nya Sekarang adalah Bruno Fernandes Is on fire Karena di Preseason Dia berhasil mencetak Tiga gol ya Di perandingan terakhir Yang tidak sempat Kerekod Pelawan Buenos Aires Ya walaupun Bukan tim Bulan Jangan gak apa-apa Wolverhampton Wanderers Semoga abang Dodo Langsung bisa bikin Gol nih Di match kali ini Bang Dodo Udah langsung turun Sebagai line Bang Cristiano Akan bertemu dengan Kompatriotnya Di Portugal Ini ada Joao Mautinho Disini Ini dia Joao Mautinho Gelandang asal Portugal Berhadapan dengan Striker Ah Darwi Patricio Juga Nielson Samedo Juga Coao Mautinho Daruben Neves Juga Dari Pedro Neto Juga Dari Portugal Buang Hicam Raujimenez Good luck Good luck Nice Langsung bertandang Ceritanya Greenwood Bernadette Terah spot Cristiano Bang Dodo Bang Cristiano Bang Dodo Bang Cristiano Bang Cristiano Ronaldo Thank you Enjoy the game Thank you Enjoy the game Let's go Tapi begini nih Ini yang susah Nilawan Musuh kita nih Skemanya Pake Bertahan Sangat bertahan Ya 5B Nah Bang Dodo Ya Langsung debut Langsung membuka Bruno Fernandes Sesuai apa Yang diharapkan Sungguh cetak Goal pada match Kali ini Mantap gak tuh Kerjasamanya Dengan Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes On fire Simple goal Lupa juga ya Bruno Fernandes Dari Portugal Banyak pemain Yang dari Portugal Bertemu di match Kali ini Ibarat kata Timnas Portugal Nih Hampir Kena Ya begitulah Kedua kesebelasan Sama-sama Maka jasa Pemain dari Portugal Wuh Mantap sekali Robosannya Luksio kosong Disana Melihat Bang Dodo Bang Dodo Hampir Hampir Saja Terjadi Kemelut Dan buah gul Sudah mantap Skemanya Sesuai yang diharapkan Cerita Nice Nah Oh no no Ronaldo gak ready Gak ready Lagi tadi Tadi Debut yang sempurna Nih Harusnya Bruno Fernandes Lagi-lagi Bruno Fernandes Hampir saja Aduh 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 Terlalu melebar Seharusnya Bisalah kita Langsung saja Ronaldo Tadi 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 Hai Ronaldo wih hampir 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 kaki kiri Ronaldo melebar ya boom jauh sekali aku lengkungannya itu kurang sempurna gitu 21 menit jalannya pertandingan kita masih leading 1-0 aja ya kita masih mencari-cari kesempatan untuk bikin gue lagi ceritanya Wolverhampton benar-benar di waktu kanan ya The Gea ngopi itu di belakang nggak ada perlawannya kasih bola ya 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 hampir baru dibilang The Gea ngopi di belakang malah konyol saya hampir terjadi blunder yang berbuah gol kocak-kocak-kocak kocak sekalian dah Bruno Fernandes sudah naik lagi Bruno Fernandes ih hampir hampir bagus-bagus ayo terus-terus-terus di duet bener-bener duet maut nih Ronaldo dengan Bruno Fernandes nih tapi sayangnya Hai bukan Ronaldo yang eksek sebagai eksekretor boom enggak nyampe hai 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 lah kok Wan bisa kanya robot bolanya bagus iya wah pelanggaran Mekto Menni masa kartu kuning ya kartu kuning perdana langsung diterima terlalu kotor ya aduh di gocek poppa dikep 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 yee kok dibiarkan bolanya tuh nice buka ruang yang sangat bagus sekali dari abang duduk nice raspot sekarang bang cristiano masih di blok anjir oh tampaknya inbol pokba benar-benar dikurung wolverhampton yee salah umpan weh mendekatnya pemain weh terngelawak saya kan gak lucu kebobola Scott McTominay Greenwood nah iya yee gak dapet Ronaldo Bruno Fernandes Bruno Fernandes dapet bola sambaran dapet bola gratisan di depan gawang cu Cristiano Ronaldo belum bisa bikin goal debut nih kemana nih boom ihh Rui Patricio tendangannya Ronaldo bisa terus dihalau nih nice tunnel tunnel ah Ronaldo dapet bola iya babak pertama coba ada waktu itu bisa itu kita counter T ya 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 apapalah babak kedua masih ada waktu ayo bang Dodo buktikan bang Dodo bang Cristiano babak kedua kita let's go kita kita hajar nih babak kedua nih nice kaki ke kaki bang Dodo yee kok gitu ngumpan pelang laran yee yee kok gitu ngumpan ngumpannya itu loh mas gak bagus sekali hampir hampir bagus vision yang bagus sekali dari Pogba Ronaldo sudah naik ya airplane by Ronaldo benar-benar sempurna header cantik by Cristiano Ronaldo airplane mode on siuuu weh itu benar-benar goal yang weh mantap itu yang lompatan tinggi dan boom akhirnya Ronaldo pecah keluar juga weh piumpan visionnya dari Pogba ke kanan Greenwood langsung saja dan airplane Ronaldo mode on Rui Patricio hanya melongo ya dia melongo gak mampu menghalo ditabrak pula sama Ronaldo babak kedua kita leading 3-0 nih gimana nih bantai gak nih setelah kita training hari demi hari minggu demi minggu bulan demi bulan akhirnya bisa kita menemukan pakem yang mantap itu untuk nah parang ditocok aja sama parang ya banyak bang dodo ye Greenwood kok mbah ya Greenwood Cristiano Ronaldo wih hampir hampir Ronaldo bikin lagi satu goal hampir hampir sudah menipu back ya dari setiang dekat gue sebenarnya enggak go sih meleng kalau dari arah tadi sih sebenarnya enggak kecil gol gol kali ini aduh gak sampai ya berhasil di blok cangkrik out nice masih ada peluang wih diang bergetar tekniknya itu loh ayo rasport Greenwood gimana nih dua sayap dua sayap muda MU ini belum ya tapi Greenwood udah kita kasih ginilah terima kasih lah karena berkat Ronaldo cetak gol tadi Bruno hatri Bruno Fernandes hatri itu ngapain tuh Pogba tergeletak disana debut pertana sebagai manager langsung gacor Bruno Fernandes langsung hatri Ronaldo 1 gol Fernandes 3 gol perfect gol namanya pelatih saya sebagai coach senang sangat sangat senang ceritanya kalau kayak gini Wolverhampton itu kok jaduh pemain saya geng ceritanya tuh nah rasport Bruno iii gak nyampe Bruno ada matrauri mulai mengebrak anjir kosong sana cu wah rasport iya bro oh penalti Bruno Fernandes benar-benar penang dapat jadi pulang itu kita turunkan JC Lingard nih biar debut biar bisa bermain dengan Ronaldo nih JC Lingard iii the perfect JC Ronaldo akan melakukan tendangan arah tengah saja go by Cristiano Ronaldo and once again ya 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 celebre si bu 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 tengah lurus gak ada yang bisa mengantisipasi benar-benar mantap nih ya debut yang sangat sempurna bisa dikatakan kalau kayak gini suka jadinya pokoknya MBU juara pokoknya kita bangkitkan kejayaan Manchester United lagi luk lingard hampir hampir kita kecolongan kosong tuh di kanan bisa gak nih iya iya gak nyampe bolanya out 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 yuk bisa yuk hat-trick Ronaldo yuk masih ada 81 menit lagi nice iya gak gak nyampe raul jimenez satu shoot akurasi dan out yuk Ronaldo yuk 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 di blok lagi enggak enggak kok gitu kok gak dapet corner harusnya dapet corner cu siapa dek turunin ya mainin mata aja lah tapi mata gak bisa disitu gini kali ya Bruno Fernandes gak tepat diteruh di RM ya gak apa-apa lah pokok bakasian kayaknya belum pit cepat kali dia kelelah letih dia letih yuk let's go yuk Lingard eh Lingard berduet dengan Cristiano ah Cristiano Bang Dodo dikelabui oleh Joao Moutinho disana Cristiano melel yuk eh Lingardinho gagal gagal pressing offset wuih mantap sekali kok lama sekali ini gininya injury time perasaan gak terlalu banyak ada Lingard langsung membuka ruang disana Cristiano mulai ke tengah Cristiano iya umpannya Bruno Fernandes gak mengarah ke siapapun disana cangkrik Daniel Podenci memulai serangan ayo bisa kat iya akhirnya usai juga pertandingan ini dan skor kita ngul telah ya 5-0 Bruno Fernandes langsung menjadi man of the match percobaan 63 wih setengahnya lah ya 1 per 2 debut yang sempurna bisa dikatakan oh ya worth it nice Ronaldo berapa asis di match kali ini Ronaldo banyak asis di match kali ini mantap lah pokoknya the best kita lihat post match interview yuk kayaknya pekan ini kita yang menang besar ya 5-0 loh jangan anggap MMU MMU nih boss post match interview ya i'll keep trying to improve it's a good start koknya harus improve bisa sih itu great win and good no question if you serve if you're done this turn in the same berusaha bermain sesesuai yang dia senangi gitu bermain dengan cinta play with love eko bermain dengan bermain dengan hati oh mana dia jawabnya we dominate the game karena ya memang begitu kita dominasi sangat sedikit sekali tadi worth it mendapat serang thank you I will check any more question eh debut yang sempurna nih untuk coach Ronaldo score Bruno Fernandes pun score benar-benar gacor skip lagi skip kok skip simulation simulation sekarang nih wih lawannya arsena atau tanggal 18 hey boss keep your great performance very happy Bruno Fernandes very happy very happy lawan arsenal nih sekarang boss arsenal boss lawan arsenal langsung nih di pekan kedua ya pekan kedua di bulan agustus agustus ini kita hanya ada 4 match aja ini training ya hanya 4 match mudah-mudahan kita bisa 10 bersih 4 match di bulan agustus so ini kita langsung istirahat sebentar sekarang istirahat nice ini dia kita akan berhadapan dengan arsenal di match kedua di kesempatan kali ini let's apakah kita bincang-bincang sedikit dengan media ya match press conference gimana boss emi bas sekarang main di old travel lawannya arsenal iya udah ragu pokoknya without worry about the opposition it's not about arsenal state of mine oh cubihanes saya harus jujur harus jujur itu bihanes nih asik oh i think we are in good shape ya dengan sekuat yang saya sekarang saya rasa sudah cukup lah perlulah tambah-tambah sepaling kita nanti apa namanya promosiin yuk academy kita gitu lho berapa jam terbang juga can't keep the game ya i think ya moralnya masih meningkat jadi very happy di peri-peri thank you thank you thank you more christian thank you very much kita langsung lawan arsenal nih bos let's go tapi sebelum ini pronaldo kurang fit kosong masa kita turunkan line up yang ini sih oke lah arsenal nih bos kita turunkan tim kita yang lain nih bos berani gak ya jangan lah ya jangan terlalu yang mana ntar takutnya kalah gitu ronaldo fitnessnya 80 ya gak apa-apa lah nanti kita ganti kalau dia merasa capek aset ini tengah nih ini tengah nih yang bahaya risk kan mana van deby kita mainkan van deby aja nih gantiin pokok ini fit ini di bawah sebenarnya masih di atas 80 sih ini ya Bruno Bruno penandai 90 ya bisa biar nanti kita ganti kalau dia sudah bapak kedua kita masih ganti biar gak lama langsung aja kita let's go kick off Manchester United versus Arsenal pada match kedua lebar eh apa namanya English Premier League match keduanya kita lawan Arsenal yeh kok ini tak tekan aduh press option button to play let's go ini kita main di kanan kita nih di Old Trafford nih guys Pogba udah pemanasan line up kita gak ada ganti masih dengan the winning team sesuai dengan match pertama nanti mungkin setelah ini baru kita turunkan tim kita formasi kita yang lagi satu biar semua pemain dapat jatah bermain oke ini dia Ronaldo back to Old Trafford ya back to Manchester United Arsenal ini line up Bruno Fernandes headline player to watch hat-trick double hat-trick in the last two match ya yuk kick off langsung segera dimulai nice Mectome ini langsung saja nice Ronaldo maju maju nih ya kita apa ya wih wih hampir 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 visioner sekali yang banyak pokboy yang memecah belah konsentrasi pertahanan dari Arsenal itu langsung lukshow langsung bisa ke depan uh mampir sunulat dari Rashford peluang pertama dari Manchester nanti tapi sayang iya kenken leno tungtang-tang bola nah apakah bisa dipuluh nggak bisa nggak nyampe ke Bruno Fernandes nice ih berhasil di block yuk Rafael Paran ketemu dengan on the guard aduh kesalahan tadi itu ya udah sledding tackle saya duluan harusnya ya loh kok bisa bikin gue langsung iya on the guard lagi kacau iya parah itu ledingnya kurang bagus kebobolan pertama nih kita guys iya iya mulai kacau dia mulai kacau permainannya harus keep calm lah masa kalah lorosinasi iya 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 no 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 not good lah not good not good like dead lah iya kenk ken tuh obama yan good job magwir iya 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 kecap bolanya iya gak nyampe bolanya iya iya pelanggaran aduh cocok gak gitu shit gak gitu 23 menit nih mas kita kalah 1-0 ya hampir hampir lagi hampir kok bisa nah raspord dah naik iya bolanya bolanya singket cucu cukup iya pokba iya singket nice raspord united regaining position iya di tekel cu hampir saja cristiano ronaldo tadi bisa bobol ke bang arsenal bruno fernandes and tomane bruno fernandes bruno fernandes nice iya kornat lah yuk bisa yuk kornat ronaldo airplane mode on aduh gak nyam iya umpannya umpannya gak nyampe gak nyampe kacau kacau bukayu saka hampir saja obset benar benar obset telat ngasih umpannya tadi ya coba gak telat yuk fokus lagi ke match nya ini kita belum bisa bikin satu gol ini padahal kita main di kandang kita ini ini kandang kita nih lho bruno fernandes naik sana boom masih bisa dihalau yah direbut terlalu mudah untuk direbut yah terbentuk lagi good job show yah babak pertama usai dan kedudukan sementara kita tertinggal 1-0 di lawan Arsenal nih ayo Ronaldo tunjukkan majismu Ronaldo bawa kedua kita bantai lah ini fokus elneni elneni masih ngosai bola di sana yah gak bisa direbut sama Pogba good job Maguire nih boss greenwood lean Maguire lagi ke kiri ke Xiao Xiao ke Rashpot Opset gak tuh Opset nih Ronaldo udah naik nah Ronaldo nice Ronaldo bisa bobol gawang berthleno yeeh gitu dong naik dari tadi kan seneng saya boom walaupun yang dekat tanpa bisa di halus keras sekali itu keras aja menghujam keras tajam menghujam gawang Arsenal yuk iso yuk satu sama nih comeback kita nih segera nih pokoknya nih ya direbut ju advantage pelanggaran kartu kuning kartu kuning pokoknya kena kartu kuning pokoknya weh Ronaldo tuh ih nice nice tackle from Luke shell ayo MU sekarang McTominny raspo greenwood udah naik dapet greenwood ayo greenwood transport disana oh set kok bisa ada Ronaldo disana pokoknya kita ganti ya sesuai perkataan saya pokoknya tidak terlalu 100% kebanyakan berlatih pokoknya wah nice tackle kalau gak kalau gak dapet bola tadi goal bisa sih udah tinggal berhadapan dengan keeper saya aja iya Ronaldo kelamaan cu hmm kena tackle Farhani bos ih lolos ih mereka menguarkan gocek-gocek kemau disana iya lolos lagi ah Ronaldo wah dapet bola Ronaldo Ronaldo ya gak gocek giliran kak gitu gak bisa bikin goal cucu 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 pressing as a team ya gak gitu cara maju Fred si Fred maju duluan cu ah nice ya nice leading Arsenal nih bos bukan kaleng-kaleng bos hampir 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 saja apa yang kulakukan bisa ganti masak masak imbang janganlah janganlah ih kok lama transport menaik dah ada aduh ada dia iya lolos gak bisa ada mabir bos nice ye ras weh ras greenwood anjir sudah menit ke 85 dan kita masih ke satu sama jadi magwir kacau nih magwir kalau ngelawan iya direbut kebaca skema saya seperti lawan wolverhampton loh iya one minute lagi nice Alex Telles kok udah maju semua aduh kehabisan waktu kita iya anjir 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 satu sama cuk kita main di kandang lu aduh kacau kacau ya gak apa-apalah setidaknya kita tidak kalah kita hanya mampu mulai hasil seri oh pernah mainnya di kandang lho ronaldo top performance advance oh sia bisa-bisanya kita gak menang luar senado ya begitulah yang namanya permainan kadang-kadang kita bisa menang kadang-kadang bisa kalah so sekarang masih ada 2 match lagi di disisa ini lawan awake markasnya brickton hope albion gimana yaudahlah let's go langsung kita mainkan 1 match lagi anchor man terus kacau nih kacau gak menang loh ya gak apa-apa peringkat kita berada di peringkat 2 untuk di match 2 pertandingan dengan 4 puin belum kalah cetak 6 gol 2 bolan 1 gol peringkat 2 di atasnya ada Liverpool wah ada Chelsea juga berarti belum semuanya tadi mainnya sekarang lebih turun lagi peringkat 4 ayo peringkat 3 kita harus naik Bruno Fernandes gak bikin goal gak bikin asis juga kacau yuk detik-detik menuju breakdown hope albion nih guys gak ada post-match interview nih ceritanya nih yuk gak ada loh udah kalau gak mau isi interview interviewan gitu pokoknya kita langsung ke kick-off kick-off nih bos kita ganti squad lah tim management kita ganti sekuatnya oke dengan squad ini saya rasa kita mampu berbicara lebih sembari kita kasih menit bermain tutup tim pemain-pemain lainnya biar gak kita kontrak mahal-mahal tapi tidak main gitu goblok hold the line defensive aware 82 oke yuk cepat lah cepat lah press option button to play nah itu dia so ini dia match ketiga di pekan pekan ketiga english viva 21 karimode indonesia kita sekarang turunkan lingkar nih lingkar dan kapan nih duet nih dengan martial langsung saja nih kapan nih dengan jersey baru nomor 21 setelah daniel james pergi ke leeds united sebelumnya kan daniel james yang pakai nomor 21 wah good job nah ye lingkar belum naik bos ketika lingkar go on fire disitulah keepermu dimati konyol good job pande big pande big ini tampaknya mau mencuri perhatian saya ini jangan dapat line up gitu ye lingkar ngumpan gak nyampe ngumpannya lingkar padahal pemainnya udah mantep itu skema buka ruangnya udah paf hampir ketolongan kele lingkar isi hampir lingkar diam-diam lingkar mengebrak langsung maju ke depan dia sanko nih bos ih kafani kalah bodi cok hari dapetin bolanya segitu wih pek kiri siang kok ada kemana Alex Deles terlalu greget dia mau majun jangan dilupakan ya per iya aduh gak dapet masih masih buntu 18 menit belum ada peluang yang greget sekali itu selanjutnya nice nice kok gak wah kartu kuning menanti kartu kuning menanti itu pasti itu jadi by ini bos lingard gimana kalau lingard kok setiap lingard ngumpan gak gak mau bagus padahal waktu dipinjamkan ke WSM dia bagus dia padahal gitu kiliran balik kem koca nah kafani nah itu dia baru dikatakan seperti itu langsung ini lagi salah nah pelanggaran lah kartu kuning lingard debut sebagai starting line up langsung kartu kuning kacau kali lingard bukan lingard yang kacau saya saya ngontrol ye come on bos saya imbang lagi bos nah Alex teles lingard lingard dinyo dapet peluang gak gul udah udah placing pojok kali itu reflek keepernya masih bagus kafani wah gak nyampe lingard lingard ya Alex deles lingard 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 bos ya akhirnya akhirnya menit 40an baru kita bisa becetak gol pecah telur di match kali ini ya skema cantik dari edinson kamani dengan kerjasama dengan jesse lingard terobosan lingard itu lihat ini guys lingard memecah bisa akhirnya mantap pokoknya yang penting jangan kebobolan sekarang oke fokus lagi ke matchnya sekarang gue gak usah bola masih di pihak brickton hope Albion ini santui 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 ntar kalah nangis handball nampaknya tadi mati altu ya babak pertama usai dan syukur kita bisa pecah telur melalui kaki kevani untung moga moga kali ini gak imbang langsung saja kafani kepada lingard lingard kepada pandebik nice martial sekarang martial kembali kepada pandebik pandebik kepada lingard disana lingard kekanan saja kepada diago dalot diago dalot kembali jadon sanko sanko mendekat kepada kafani langsung kepada pandebik pandebik kekiri kepada teles itu ada pemain yang maju apakah upset martial jelas martial kita taruh sayap kiri karena slot striker kita taruh ronaldo dan lingard dah naik nih nah martial wuih shooting op power itu and again and again safe by keeper kafani yuk iso yuk iso ih making sure nothing untoward happen out 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 just always asking questions of the opposition in the first half edinson iya kok hitung panik hampir kerebut di emirates alan mckinally di out ke bolanya lho siapa nih dia kudalot kartu kuning kok banyak kartu ini untuk pemain em yuk Dean Henderson van de bick kerjasama dengan martial disana apakah didapetin martial yeee meglembung pemain korner gak nih ganti lah Lingard nih Pereira kita masukkan biar debut ya kapan di sekali lagi ih gak dapet bolanya sanko nih bos yeee saya ada pemain mendekat dia langsung cepat kanas boom hei hei baru masuk langsung bikin goal ini dia unrespiral ih menggantikan Lingard coba gak diganti Lingard bisa saja goal bisa gak juga sih martial baru masuk langsung bikin goal gimana apa gak seneng pelatih kayak gitu kan gitulah yang didam hidamkan sama pelatih pemain yang memutus deadlock ii pelanggaran gengkin kena wasit tuh nih kita turunkan pemain-pemain muda yang berkesempatan untuk turun wah bos jadi bos lama dia lo ii kecak bolanya kele menit 71 kita leading 2-0 nih guys MU nih bos Yusuf Bizuma wah out itu out tuh bolanya kalau jahat tuh mumpan kok jauh-jauh deket-deket aja lah Donny van de Beek Donny van de Beek ii ii gak bisa tanggung jawab namanya ya kanan kosong bos Sanko ngebut bos nah Sanko iya kok bisa-bisanya lewat bolanya kosong di kiri pintar sekali dia mau buka luang tau dia tau dia dimana yang ruang space-nya terbuka lemparan kesana lup Blackton Hope Albion masih melakukan penyerangan nih kita dikurung nih bolanya belum dapet nih terbuka terbuka kapani dikasih kosong ya dibantai bos nah gitu cara mainnya bos eh kapani langsung sumberingah dia bikin gol selebrasi dia langsung disana ya di godolot masalah di piljun siap boleh kasihan piljun selama gak main dia apakah dia ngelawak nih disisa match disisa waktu leading 3-0 juga kita kan ya meski Sanko kurang gak begitu berkembang match ini ya tapi membantulah tadi sempat merepotkan beberapa kali dan ada umpan-umpannya dia juga yang nah ini dia Pereira Andreas Pereira Ana on fire on fire on fire